Kembali lagi di KOPDAR, nongkrong bareng radar Tarakan. Oke, ini ada episode keberapa sih Bang Iru? Dua, tiga. Nah, kalau udah lihat tempatnya, kayaknya kalau di Tarakan gak banyak view seperti ini. Dan kita sekarang bersama langsung dengan owner ya. Dari banyak brand usaha di Tarakan. Nah, salah satunya adalah tempat yang jadi venue kita taping hari ini. Kita sekarang bersama Hartawan Goy. Hai. Oke, kasih aplos dong buat kohartawan. Tolong penonton bayaran saya nih. Apa kabar, Ko? Baik, baik. Saya nih sama kohartawan satu tempat gym sebenarnya. Oh, satu tempat gym ya? Iya, cuman aku datang, biasanya kohartawan baru pulang. Karena biasanya kan... Kalau gak kebalik. Iya, kalau gak kebaliknya pasti. Nah, kenapa kita milih kohartawan? Aku menggilnya Koko nih, karena biasanya temen-temen menggilnya Koko ya. Koko aja lah. Iya. Kenapa kita ngajakin kohartawan ini buat taping sama Kopdar? Karena belakangan ini saya sering ngeliat nih, Ko. Sering ngeliat temen-temen, kita ini lumayan banyak mutualan. Iya, muncul. Ngeshare screenshot bahwa kohartawan katanya mau jadi wali kota Tarakan. Wah. Walaupun kita tahu konteksnya udah pasti tidak serius. Minimal untuk saat ini ya, Ko ya? Iya. Tapi gimana, Ko? Sekarang sibuknya apa sih sebenarnya? Kesibukan harian sih lebih fokus ke usaha ya. Yang paling sibuk diurusin apa? Hotel pastinya. Yang ini atau yang di... Semuanya. Semuanya? Di rolling. Jadi misalnya aku sebentunya kerja, aku tinggal ke Kaisar, aku tinggal ke Kalian. Terus terakhir ofisku di sini di Paradai. Oke, tapi aku ini kan baru nih kok di Tarakan. Kalo di Tarakan yang mana aja? Paradis. Paradis, Kalia, Kaisar. Terus ada lagi di Malina yang terbaru itu. De Kalia. Kalo yang di Malina lumayan hype karena itu pertama kayaknya. Pertama, bener. The real proper hotel di sana kayaknya. Katesnya begitu ya? Iya, soalnya waktu Iraw tahun lalu tuh aku kesana gak dapet kamar. Gak dapet kamar. Jadi nginep di kosan. Tahun-tahun ini semoga dapet. Iya. Harusnya dapet sih ya. Gak lama Iraw. Iya, soalnya aku udah bilang sama Bang Iru. Soalnya berdua kita ada job nge-live di sana. Wow. Sama Pemda. Jadi kita harus resep versi sekarang kok ya. Bener. Langsung aja way aku hotel. Oke, sip sip sip. Karena cepet banget full gitu. Iya, soalnya di sana keliatannya aja tuh kayak jauh di pelosok. Tapi lumayan berduit loh orang-orang dari side-side itu kok ya. Iya, bener-bener. Kayaknya pasarnya itu ya. Banyak pendatang. Iya, iya. Tapi kita mau tarik ke belakang dulu nih. Iya. Seorang hartawan ini. Saya ini kan baru setahun nih kok ditarahkan. Ngelihat. Walaupun ini belum follow-followan tapi tuh. Sering banget ngelihat akun hartawan gue ini muncul di teman saya yang ini, teman saya yang itu. Karena belakangan juga kemarin saya baru sama salah satu temen yang anaknya Duta Wisata tuh. Ah, Laveni. Iya, Laveni Berliani kan. Jadi, dia lumayan sering kan. Ya, teman Maiku. Iya, nge-screenshot ini. Jadi, ini dulu sering sama Aiku. Ah. Yang anak radar. Benar. Nah, dulu sering ngelihat dia. Terus, lama nggak lihat. Pas sampai di sini, lumayan. Kayaknya ini orang harus ajak kenalan nih kayaknya. Harus-harus. Iya. Makanya kita, mungkin orang-orang taunya kok hartawan ya paradis. Udah gitu aja kan. Mungkin ya. Tapi, nggak ada yang tahu. Dulu kok hartawan ini pernah. Mungkin pendidikannya dulu gimana. Sehingga sampai ke titik ini kan. Tentukan, walaupun ini kan. Mungkin orang bilang, ini kan mungkin bisnis keluarga. Tapi, ngelanjutin itu nggak mudah lho. Nah, dan itu dilakukan oleh seorang hartawan dengan persiapan yang nggak gampang juga pasti kan. Gampang, butuh waktu. Iya, butuh waktu juga. Nah, aku mulai dari pendidikan nih kok. Aku ada dengar-dengar dari teman-teman. Katanya, kewartawan tuh sebagian masa mudanya tidak ditarakan. Bener, tidak ditarakan. Gimana? Jadi, kita di umur lima aku ini sudah pindah ke Tawau. Uh, umur lima? Dari TK. Itu ikut orang tua apa gimana? Ikut sama nenek. Oh, ikut nenek. Oke. Jadi, saudara-saudaraku semua. Dari kita berempat, disekolahkan di Tawau. Oh. Kita dapat membantu juga. Berempat ya? Berempat, aku saudara empat. Kau anak ke? Ke empat terakhir. Oke, oke. But, umur lima ke Tawau. Umur lima ke Tawau. Lanjut sampai SD, SMP, sampai SMA. Itu totally di Tawau atau kadang-kadang? Totally di Tawau. Enggak pulang-pulang? Pulang, pas liburan semester. Itu doang ya, baliknya? Oh, sampai SMA. SMA 2 tuh. Oke, oke, oke. SMA 2, karena di Malaysia itu tidak wajib SMA 3. Oh, oke, oke. Jadi, kita bisa pilih, kita bisa berhenti di SMA 2. Oke, oke, oke. Setelah di SMA 2, langsung kuliah di Australia. Oh, ke Australia? Ya, Australia. Di Australia itu tahun berapa kau? 2014. 2014 ya? Sampai 2019. 18 akhir. Oh, oke, oke, oke. Berarti memang secara background pendidikan semuanya di luar negeri? Di luar. Abroad, berarti ya? Abroad, ya. Abroad semua. Oke, nah yang aku kadang-kadang ngeliat tuh di Australia, kayaknya Koko ini nggak cuma kuliah kan? Artinya di sana juga lumayan struggle juga. Nah, aku sempat ngeliat tuh beberapa kali nge-share soal aktivitas kayak misalkan nyari extension job di luar kuliah. Nah, itu gimana tuh kau perjalanannya selama? Di OC di mana sih tempatnya? Di OC di Sydney. Oh, di Sydney. Oke. Jadi dulu itu kuliahnya tuh sambil kerja. Sebenarnya nggak wajib kerja juga sih. Iya, iya, iya. Karena dulu kuliah agak santai. Jadi aku masih lebih memilih daripada kita menghabiskan waktu di rumah. Iya, benar, benar. Jadi aku dari awal sudah start memang harus kerja. Oke. Udah pasti motivasinya bukan revenue dong? Revenue. Bukan salary ya? Bukan. Bukan. Jadi semangat lebih ke experience. Iya, benar. Dan itu mahal loh kok. Mahal. Karena nggak bakal diulang lagi keumur hidup kita. Bahkan bisa jadi yang kita jalanin sekarang, itu salah satunya. Connected. Benar, benar. Connect sama itu. Saya juga ngalamin tuh. Jadi sambil kerja. Kami kerja dulu. 5 tahun itu, 5 tahun-5 tahunnya? 4 tahunnya kerja. 3 tahun setengah lah. Lumayan intens dong itu kok berarti? Lumayan. 5 tahun 3 setengah di tengah-tengah lah ya? Tengah-tengah. Kuliahnya bisnis dong? Aku kuliah perhotelan. Oh, spesifik sekali. Iya. Kuliah perhotelan dari jaman. Iya. Berarti sebenarnya kayaknya ya. Dekalia Malino itu adalah buah pertamanya ya setelah lulus? Sebenarnya buah pertama Paradise. Oh, justru Paradise ini? Oh, oke. Jadi kapan hari sebelum pulang ke Indonesia memang ditawarin sama orang tua. Kalau kamu pulang ke Indonesia, kita akan akusisi Hotel Paradise ini. Oh, dulunya gimana sih nih kok Paradise? Paradise ini bukan kita punya dulu. Oh, oke. Secara manajemen atau secara aset juga? Secara aset. Oke. Jadi kita ambil Ali. Sekaligus manajemennya. Sekaligus manajemennya. Enggak manajemennya, jadi kita ganti sistemnya. Iya, iya, iya. Kan sebagian hotel itu kan sistemnya change kan? Kayak brand di sebelah misalnya kan? Nah, kenapa dulu enggak kepikiran buat ngambil brand juga? Dan milih sendiri. Oke, kenapa ya? Iya. Iya. Kayaknya dari empat-empatnya kan ya, kayaknya semua lokal brand kan? Benar. Karena aku masih bisa, karena aku juga studi perhotelan. Oke. Aku bisa membawa, aku punya semua ilmu-ilmu selama di Sydney, selama sekolah itu kita bisa bawa ke sini. Oke, oke. Jadi spesifik banget perhotelan ya. Jadi memang gini, ada kan orang-orang yang jumawa dengan struggle-nya gitu. Tapi jangan salah, orang yang melanjutkan itu bebannya lebih besar kok. Bebannya besar, karena gimana cara kita harus memaintain. Iya, maintain. Dan ini kok, maksudnya pencapaian keluarga kita atau orang tua kita itu kan jadi tolok ukur. Benar. Mau enggak mau. Dan tolok ukur yang semua orang tahu lagi. Benar, benar. Jadi kita mau enggak mau ada beban di situ ya. Walaupun sebenarnya mungkin secara personal, atau secara dari keluarga kita enggak ada beban apapun ya. Benar. Tapi berarti ini akuisisi berarti? Akuisisi di tahun 2018 akhir, pas aku pulang Indonesia itu. Benar-benar buah pertamanya ini ya. Pertama. Buah pertamanya. Dulu udah sebagus ini atau ada banyak yang dirombak? Banyak banget yang dirombak. Kalau dilihat Paradis dulu, enggak sebagus sekarang sih. Oke, oke. Tapi secara bisnis itu waktu akuisisi ada beban yang signifikan enggak? Misalnya ini banyak banget nih yang harus dikeluarin. Pasti. Dari segi financial, mental. Oh, oke, oke. Termasuk dulu brandnya Paradis juga? Paradis juga. Itu juga, kadang-kadang sebuah brand udah identik sama hal tertentu. Benar. Nah, kita ngebangun lagi tuh. Biasanya kan orang ngerubah ya? Benar. Rebrand gitu. Benar, rebranding. Iya. Dari dulu namanya Paradis, kita harus, gimana caranya kita bisa mempromosikan Paradis ini sudah ganti new management. New owner gitu. Oke, oke, oke. Dan menurutku sih dalam waktu, ini berapa? 6 tahun lah ya? 6 tahun. 5-6 tahun. Udah lumayan ini. Salah satu, bahkan menurutku top of mind. Maksudku, kalau brand tertentu orang bisa dapat jadi top of mind karena emang orang tahu dari luar kan? Benar. Kalau di sini kayaknya top of mind hotel, menurutku ya? Iya. Dia Paradis sih gitu. Karena gimmicknya ada. Kan biasanya tuh brand tuh kalau kurang, kayak marketingnya nggak ini kan, kayaknya Paradis ini termasuk yang lumayan aktif lah ya? Aktif, di sosial media juga aktif. Benar, aktif banget. Influencer juga sering visit ke sini. Ngajak main di sini. Benar. Dan yang paling identik tuh kemang apinya kok. Kemang apinya? Ditunggu lagi akhir tahun ini bakal kemang api lagi. Soalnya, kemarin waktu liat screen Susan soal Wali Kota tuh, kalau mau tarakan banyak kemang apinya, pilih dia nih ntar. Tapi, aku nggak ini sih kok. Maksudku, lewat nih tadi ya Bapak. Maksudku kalau, aku tuh lebih seneng sosok-sosok seperti ini kok. Maksudku buat muncul di publik sebagai sesuatu itu, mau entah itu mau jadi pejabat publik atau organisasi atau apapun. Aku tuh ngerasa harusnya tuh orang-orang kreatif kayak, Koko ini lebih banyak gitu. Jadi nggak dikuasain sama yang old school, yang... Ya semua ada plus minus lah. Tapi, karena mungkin kita ini kurang lebih segenerasi kok. Aku 90an juga. Aku 96. 96. Aku 91. Kita dari selesai 5 tahun berarti. Iya, selesai 5 tahun. Maksudku, lebih relate aja gitu. Walaupun kepemimpinan kan selalu selera ya. Tapi emang itu, aku langsung konfirmasi nih kok. Konfirmasi ya. Emang kepikiran kok mau jadi Wali Kota? Maksudku, sejauh apa sih kepikirannya? Sebenarnya kalau masalah Wali Kota itu tidak ada on my dream list. Tidak ada di mimpi saya menjadi seorang Wali Kota ya. Oke, oke. Cuma kalau aku pikir, kalau memang itu takdir ya. Kenapa tidak? Oh, oke, oke, oke. Suka challenging aja. Dari sendiri aja gimana. Iya, iya. Ternyata bisa gitu ngerasa. Iya, ada jalurnya kok. Ada. Dan jalurnya tuh terjangkau sama orang-orang kayak Koko lah. Aku rasa akses sini bisa, akses sini bisa. Kumpulin, masa udah pasti ada ya kan? Tapi kalau sudah jadi Wali Kota sih, kalau memang mencalonkan jadi Wali Kota, kita harus apa ya, memang harus dedikasikan untuk masyarakat. Iya, benar. Itu kita udah harus selesai sama kita sendiri. Ibaratnya kita, misalnya nih kayak kita punya usaha, yaudah mau nggak mau selama mengabdi ya, mau tinggalin sebentar gitu. Harus benar mental. Walaupun kita cuma bisa mantau dari luar gitu. Benar. Benar, yang paling ini mental sih kok emang. Mental. Mental tuh kalau, kata orang, kalau kita perang tuh nyali itu 50%. Benar, mentalnya harus strong. Iya, kalau nyali udah kalah, pasti kalah duluan udah. Walaupun kita sejago apapun gitu. Oke, tapi emang ada keresahan kok soal kota ini gitu. Maksudku, orang tuh tentu pengen kesitu, tuh adalah awal mulai keresahannya. Sebenarnya untuk keresahan sih tidak terlalu ya. Oke. Cuma ini untuk kemajuan Tarakan, aku sebagai putra daerah ya, pastinya mau Tarakan maju ya. Iya, iya, iya. Karena Kalimantan Utara ini juga provinsi paling, salah satu provinsi paling terbaru di Indonesia. Salah satu yang termuda. Benar-benar. Jadi dibanding keresahan, lebih banyak mungkin mimpi-mimpi soal kota ya. Karena kota ini menurutku potensialnya sih. Potensial, very potensial. Dulu aku, aku kesini di 2023, pertengahan. Sempet kayak, aduh jauh nih, aduh boring gitu. Ternyata nggak nyampe setahun tuh aku udah betah di sini. Dibilang kalau aku mau balik lagi, aku dari balik papan. Ntar-tar aja deh gitu. Kayaknya enak aja gitu di sini. Tapi kalau di flashback dulu ya, Tarakan itu nggak semagis kita lanjut. Iya, iya. Lumayan ini kok progresif. Progresif. Gini kok, sebenarnya tanpa mengecilkan daerah lain ya di Kaltara, emang agak timpang. Jadi sehingga perannya Tarakan ini kayaknya jadi vital banget gitu. Benar. Jadi daerah-daerah lain itu kalau sangat bergantung sama sini. Mau dari apapun, mau kesehatan, anggaplah pendidikan juga. Terus transportasi apapun kayaknya masih bergantung banget. Makanya kota ini nih hidup aja gitu terutama ekonominya ya. Kesehatan juga loh. Iya bener, kesehatan kayaknya. Bahkan beberapa kayak dari luar negeri tuh nyari ke sini. Karena kan kita deket nih sama Malaysia kan ya. Jadi ini sebenarnya bukan, memang bercanda, tapi konteksnya tuh tidak sebecanda itu. Koko ini punya juga keresahan, punya juga mimpi untuk kota Tarakan. Kita lihat ya. Masih muda juga kok. Masih muda. Karena kan harus maju. Under 30 lah. Kapan lagi kita punya kok. Anggaplah under 30 ini lima tahun lagi berarti tiga-tiga ya. Sebentar lagi lah. Tapi emang ini kok biasanya kan kalau, tadi kita tuh ketemu Pak Bupati ya kok ya. Pak Bupati tadi bilang, pebisnis fokus berbisnis politisi biar diurus politik biar diurus politisi. Tapi menurut Tua Harta sendiri, ada ini nggak kayak kesamaan atau justru perbedaan yang jauh antara berpolitik sama berwirausaha? Menurutku itu agak jauh. Agak jauh ya. Karena politik kita harus memang mempelajari politik sedalam-dalam mungkin, sedangkan usaha ini juga beda konsepsi menurutku. Oke. Dan kita kalau berusaha otomatis orientasi untuk rugi kan? Nah di politik nggak bisa tuh untuk rugi. Politik pokoknya harus gimana caranya Indonesia ini harus maju, carakan harus maju. Sama juga usaha ya. Kita buka usaha pasti usaha itu maju. Benar, benar. Nggak mungkin kita mau buka usaha nggak mau tutup ya. Iya, cuman buat apa, misalnya hobi doang atau nggak ada usaha tuh, apalagi usaha sebesar ini. Literally besar loh ini maksudku, secara value, secara revenue, dan juga secara looks besar kan? Maksudnya nggak mungkin lah ini buat passion doang gitu. Pasti ada perhitungan gue ya. Tapi dibalik kita buka usaha harus ada passion dulu. Benar, kita harus di situ. Di situ dulu, terus kita harus memang focus di usaha kita. Jiwa kita harus di situ ya emang. Aku mau nanya yang ini kok, yang Dekalia. Dekalia. Malinau. Malinau. Ini agak unik teman-teman, biasanya kan ekspansi itu seringkali ke daerah yang curuk pasarnya lebih besar. Nah, apakah mungkin ditarahkan sudah ada empat, terus kayaknya kita harus ke daerah lain. Dan kenapa Malino kan ada KTT ini kok misalnya? Atau Bulungan atau Nunukan. Kenapa akhirnya jatuh ke Malino pilihannya? Dan kenapa hotel lagi? Kenapa hotel lagi? Iya. Itu aku jawab dulu kenapa hotel lagi. Iya, kenapa hotel lagi. Karena aku memang mau target kan, kita harus punya hotel di setiap kota di Kaltara. Satu-satu. Satu-satu. Minimal harus ada satu. Iya, iya, iya. Itu yang pertama ya, kenapa kita harus dibuka hotel lagi. Oke. Memang pasien memang dihospitality, memang perhotelan harus sebisa mungkin ekspansi deh. Kenapa Malinau? Sebenarnya Malinau itu random ya. Oke. Random banget. Gak ada tujuan kesana, cuma pas itu ada gedung kosong yang ke Kalian Malinau. Itu dijual. Itu sudah spek hotel atau? Spek hotel. Sudah jadi bentuk bangunannya. Boleh tahu gak sebelumnya itu di planning buat apa? Buat hotel? Memang untuk hotel juga orangnya. Tapi dari luar atau lokal? Lokal. Oh, oke. Berarti sebenarnya kenapa Malinau? Karena secara visibility itu yang duluan ready. Memang duluan ready. Sebenarnya kalau yang lain ready juga digas lah ya. Iya. Sebenarnya awalnya mau berponsep di Tanjung Selor dulu ya. Setelah Niferada selesai maunya Tanjung Selor dulu. Oke, oke, oke. Tapi kita lihat potensi yang Malinau juga berpotensi sih. Oke. Tidak kalah jauh juga. Berarti emang passion di hospitality dan ada goals untuk seluruh kabupaten kota kok ya? Harus ada sih. Tawa masuk list gak? Enggak kan Tawa Malaysia. Siapa tahu kan ada homesick di sana gitu. Misalnya kan kadang sekolah di sana ya. Mungkin one day ya. Iya. Kita lebih fokus ke Indonesia dulu. Karena kita kan orang Indonesia. Kita harus bangun Indonesia kita. Oke. Karena bisnis juga gak cuma nih Goya sambil ngebangun daerahnya juga kan ya? Daerah juga benar. Kita harus bangun daerah kita semaju mungkin. Oke. Daerah kita baru kita keluar. Oh, oke. Sama ada yang baru-baru nih kok agak. Lumayan rame nih. Nah. Beberapa waktu lalu nih. Kohartawan ada nge-share. Entah story atau reals. Saya lupa. Tapi video. Drone view. Lokasi pusat kebugaran. Rencananya. Ah, oke. Nah. Itu beberapa kan di kalangan kita-kita yang lagi hype nge-gym. Lagi hype berolahraga. Istri saya juga lagi senang-senang olahraga tuh. Katanya mau ada gym baru yang lumayan proper. Aku udah denger bisik-bisiknya. Ada banyak hal-hal yang tadinya belum ada ditarahkan akan dibangun di situ. Nah, mungkin spill sedikit nih kok. Ini kalo potongannya bisa nih. Kita bisa nih sambil kolase sama view-nya yang kemarin nih. Sambil dijelasin sama orangnya langsung. Ya itu apa sih kok sebenarnya plan itu? Sebenarnya plan itu mau dibuat town center ya. Town square gitu. Oh. Satu kawasan gitu. Satu kawasan itu. Jadi membuat pertokohan. Iya, iya, iya. Jadi semuanya bakal ada di situ. Konsepnya ada di situ awalnya. Iya, iya, iya. Dia kayak central bisnis. Central bisnis. Tapi mungkin secara luasan ya menyesuaikan dengan tempat yang ada. Karena Tarakan juga nggak luas-luas banget ya. Benar. Itu di Imam Monjol ya kalo nggak salah lokasinya? Ya, pulang. Apa sih kalo orang sini bilang Marconi bukan sih? Marconi. Marconi ya. Rumahku deket situ kok soalnya. Cuman aku yang di Taman Oval. Taman Oval. Aku liat ini kayaknya deket rumah deh. Kan ada yang, aku pikir tuh perumahan dulu kok. Perumahan? Iya. Karena dia kayak ada gate-nya gitu ya. Bener, kayak cluster gitu. Bener. Tapi jadi rencananya itu adalah pusat komersial space lah ya. Berarti nanti sistem tenan atau mau digarap sendiri semua? Tenan juga ada. Tenan juga ya. Tapi yang satu itu? Yang gym? Gym urus sendiri. Oke. Tapi itu bulat udah ya? Udah bulat. Pasti jadi tuh gym? Pasti jadi. Semoga dilancarkan di bulan satu. Paling lambat bulan dua. Oh, oke. Karena infonya, salah satu fasilitasnya adalah ada female space buat perempuan. Wow. Atau gimana? Itu aku baru denger-dengar tuh. Wah, kalo female space, sebenernya gym itu agak, female space mungkin lebih difokuskan di kelas ya. Karena nanti akan ada studio-studio. Oh, khusus. Oh maksudnya nggak spesifik gym? Nggak spesifik gym female. But nanti akan ada kelas kayak body combat, body attack, kayak RPM. Itu lebih banyak wanita ya. Oke. Berarti memang ada nanti space untuk kelas-kelas ya? Kelas-kelas. Di lantai 2-nya. Tapi memang masih peluang kok ya? Kalo pusat kebugaran. Kalo di Tarakan. Tarakan, kalo kita dibilang peluang. Iya. Sangat potensial. Potensial banget. Karena sekarang gym itu sudah menjadi lifestyle kita. Iya. Dimana kesehatan itu sangat penting. Iya. Dan trafficnya juga di, misalkan di gym A, gym B tuh kayaknya udah lumayan padet gitu. Kita harus pintar-pintar cari jam yang nggak peak kan? Kalau mau agak leluasa lah ya? Kalau nggak antri. Iya. Kalo nggak, mau nggak mau ya bersedia antri. Kadang antri jadi alasan buat rest juga sih. Bener. Buat jeda set. Tapi kan kalo kita gym itu kan, kita harus secepat mungkin menyelesaikan gym kita. Bener. Satu alat tuh semua itu satu jam seselai seselai seselai. Bener. Oke. Jadi emang, tapi apa ya referensi soal bisnis. Ini kan termasuk barunya kok ya. Baru. Di luar hotel kan. Walaupun kita tau kayak hotel mungkin beberapa ada pusat kebugarannya kan. Bisa ada fitness centernya. Nah ada referensi nggak kok sebenernya? Atau by experience aja pernah nge-gym di mana? Terus kayaknya ini bagus nih dibikin di sini gitu. Karena kalo kenapa mau buka gym. Karena aku juga sendiri nge-gym tiap hari. Nah itu harus tuh. Hampir. Kita nggak bisa ngelakukan sesuatu yang kita nggak di dalamnya. Bener. Kita harus passion. Kita harus menyukai. Kita harus menjiwai gym itu. Lalu nanti, oh kita buka gym aja gitu. Oke 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 oke. Jadi emang lumayan suka dan udah mendalami. Maksudnya bukan mendalami secara expert ya. Artinya kita juga orang yang nge-gym juga. Jadi tau mana yang bagus, mana yang kurang gitu. Kita sempurnakan. Kita sempurnakan lah ya. Mencempurnakan yang ada lah ya. Bener. Oke aku nunggu juga sih itu kok. Kalo misalkan ada yang apa? Fresh kan. Kita biasanya lebih semangat tuh. Jangan lupa join ya. Oke ntar ntar. Saya tuh biasanya join ngikut circle aja kok. Ajak semua tertarik. Iya kalo temen-temen saya di mana saya ngikut. Saya jadi masuk ke yang itu karena temen gitu. Padahal saya tuh hampir setahun tinggal di tempatnya Indra Atira. Oh Indra Atira. Disitu. Sepuluh bulan di atas gym. Saya nggak nge-gym sama sekali. Padahal cuma tinggal turun. Pake alat. Udah dibolehin sama tante kan. Pake aja tuh mas. Gak apa-apa. Istrinya diajakin. Emang kalo nggak ada motivasi itu susah. Harus ada motivasi. Ternyata body goalsnya. Eh apa. Goalsnya adalah. Waktu itu overweight. Jadi udah ngerasa obese. Ah ini kayaknya harus. Nambah nih. Itu overweight kemarin berapa? 90. 90 itu kena mental. Aku udah kena mental. Habis tuh udah sekarang udah di 82. Tadinya running doang kok. Tapi kayaknya yang kekikis bukan lemak deh. Tapi ototnya. Ototnya habis ternyata. Bener ototnya habis. Kalo kita fokus di running gitu. Ototnya bakal habis. Iya. Ya udah. Ini kan saya sama keluar tawan satu tempat gym. Tempat gym. Saya ngeliat pake PT kok. Pake PT. Pake PT. Abang yang itu yang. Ya bener. Bang Rizky. Tapi emang baru atau udah lama di situ kok? Di big gym setahun kali ya. Setahun. Dan setahun itu gak apa-apa. Gak apa-apa aman. Kan temen kita juga. Satu tahun. Satu tahun ya di situ. Dan satu tahun pake PT. Pakai PT. Mau fokus. Seberapa penting sih kok. Kesehatan buat seorang. Hartawan. Seorang pebisnis. Influencer juga lah. Kita bisa bilang influencer lah ya. Gimana kun. Ya kan. Kalo udah ada timnya tuh influencer kalo namanya. Gimana kok pentingnya kesehatan gitu. Setahun nge-gym itu. Gak semua orang bisa loh kok. Katanya 90% orang berhenti nge-gym di bulan ketiga. Gym itu. Sebenernya aku sudah menekuni gym itu dari dulu. Dari 2019. Oh disitunya yang setahun. Beda. Beda tempat. Ya 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 ya. 2019-2020. Sejak Covid deh. Oke oke. Tapi. Suka jedah. Karena aku sering berangkat. Gak konsisten gitu. Jadi gym itu harus konsisten. Jadi gak boleh putus. Ya ya bener. Sebisa mungkin kita harus gym. Minimal satu minggu. Empat kali deh. Ya. Maksimal. Maksimal. Excusenya tiga hari lah ya. Tiga hari udah. Itu udah gak enak tuh. Jadi sekarang ini dibuat konsisten. Jadi gimana caranya kita harus konsisten nge-gym. Oke. Jadi kayak lifestyle aja tiap hari. Ya 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 ya. Kayak kita kerja. Kita kan juga kita kerja tiap hari. Gym udah dibawa kayak lifestyle aja tiap hari. Oke. Karena investasi juga kok ya itu ya. Bener. Kita gak sekarang sih gak ngerasa. Umur tiga puluh. Ntar. Empat lima ke atas lah yang baru kerasa. Kalau kita tuh ternyata butuh itu gitu. Dan juga kan. Kalau kesehatan tuh penting banget ya. Untuk kita. Kalau kita udah sehat kita gak bisa beraktifitas. Bener. Apa-apa gak bisa. Makanya orang tuh nanya. Sehat semuanya? Sehat gitu. Itu gak bisa basi. Apalagi habis covid kok. Kalau orang nanya sehat udah gak bisa basi. Beneran nanya. Kalau gak sehat suruh pulang. Suruh isolasi. Tapi emang penting kok ya. Berarti ya kesehatan. Makanya. Apa. Jangan ngeluarin duit. Pas udah sakit kan. Beneran. Lebih bagus pada saat kita sehat. Kita invest gitu. Mungkin ini kok. Ini kan. Kita udah panjang lebar. Ini kok. Soal background pendidikan. Tempat tinggal. Sampai akhirnya. Memilih. Sebenernya kan. Seorang hartawan ini bisa aja. Milih tinggal dimana. Tapi milih balik ke Tarakan. Karena ada mimpi yang ingin dibangun di Tarakan. Atau Kaltara. Mungkin nih kok. Buat anak-anak muda. Atau sesama pengusaha. Entah yang baru merintis. Atau yang udah ngejalanin. Ada nggak kayak. Apa ya. Tips singkat. Atau. Kita mau bilang tips. Usahanya beda-beda nih kok. Atau mungkin. Kayak. Masukan. Bijangan gitu. Buat teman-teman. Entah dari segi teknis. Bisnisnya. Atau dari. Mentality-nya terutama kok ya. Ya. Nah itu ada nggak yang pengen disampaikan. Untuk saranku. Aku selalu. Kalau orang tanya aku. Gimana sih bisa. Sebuah usaha tuh harus sukses ya. Oke. Gimana cara yang bisa harus sukses. Kita kalau buka usaha. Atau UMKM. Kita harus ada. Passion kita. Kita harus menemukan. Kita punya passion di bidang apa. Kita harus di dalam situ lah ya. Harus bener di dalam situ. Oke. Bercuma juga kalau kita buka usaha. Kita tidak di dalam. Tidak. Kita tidak mendalami. Oke oke oke. Kalau kita udah ada passion. Kita pasti akan mempunyai mimpi. Iya. Dan semua bisa di usahakan. Setelah itu ya. Mimpi. Berarti kita termotivasi. Untuk mencapai mimpi tersebut. Bahkan kalau. Kadang orang kan. Ya. Apa. Resourcenya ada gitu. Bener. Sebenarnya semua orang bisa nggak kok ya. Tapi kalau yang dua itu tadi di awal udah nggak ada. Nggak ada. Passionnya pertama dah. Iya. Passion terus. Dan juga pasti modal. Modal. Tapi kalau dua ini nggak ada. Mau resource segede apapun. Susah. Nggak bakal gerak. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi mulai semudah mungkin kok ya. Jangan lupa. Semudah mungkin. Secepat mungkin. Kita harus mencapai mimpi kita. Temukan passion kita. Habis menemukan passion. Oke. Mimpi. Motivasi. Dan terakhirnya ambitious. Oke. Itu dia. Karena kalau kita nggak ambitious. Kita stop di situ. Stop di situ. Makanya ini kalau wartawan masih punya mimpi-mimpi. Yang akan dikejar gitu. Salah satunya. Pengen punya hotel di. Seluruh wilayah Kaltara. Ya itu mimpi yang. Aku rasa sih. Lumayan bagus. Untuk Kaltara itu juga kok. Benar. Karena biasanya. Orang kadang nanya. Mau invest apa. Di situ ada apa. Kalau di situ ada hotel kan. Itu kan tanda kalau kota itu. Very potential. Ya potential gitu. Oke. Itu kok. Kita Kopdar kali ini. Teman-teman juga. Thank you kewartawan. Thank you. Sebenarnya kita ini mau santai-santai. Tapi ternyata. Daging nih semua nih dari kewartawan. Dan setengah jam. Gak kerasa. Di Kopdar edisi visit. Ini kita dari. Grounds Loan ya. Grounds Loan. Gitu bener. Grounds and Loan. Grounds and Loan itu. Grounds and Loan di. Lantai Lima Hotel. Paradise. Tarakan. Kita akan. Nanti kita boleh kok. Podcast di sini lagi. Boleh. Boleh banget. Welcome. Anytime. Oke. Siap-siap. Nanti Bang Airu bisa ini. Oke teman-teman. Audiens. Follower. Subscriber. Radar Tarakan. Sampai jumpa di. Kopdar. Episode berikutnya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.